Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten Baritu Utara mengharapkan media dan Panwaslu dapat bekerja sama serta bersinergi dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Baritu Utara. Harapan itu dikemukakan Ketua Panwaslu Kabupaten Baritu Utara, Kotin Manik, dihadapan puluhan awak media dalam kegiatan media gathering dan buka puasa bersama di kantor Panwaslu setempat kamisuri. Peran media pada perhelatan politik sangat strategis, lantaran menurut Kotin media sebagai wahana menyalurkan berbagai informasi ke masyarakat sehingga menjadi opini publik. Tentunya, opini publik itu mengandung pendidikan politik bagi masyarakat. Kotin juga berharap peran media maupun masyarakat lebih dapat menyaring sumber informasi yang benar. Antara Panwaslu Kabupaten Utara dengan media bisa saling bekerja sama dan bersinergi dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2019. Jadi bisa menyamakan persepsi, apalagi adanya yang Maret terakhir-terakhir ini, masalah berkawal dan berjalan kevincian, kita harapkan rekan-rekan media bisa menyaring berita-berita yang mana yang patut untuk diekspos dan yang mana yang tidak. Dari Maretew, Tim Liputan mengabarkan.